Hai pengepalan benih cabe bertujuan agar saat pindah tanam tidak terjadi layu dan juga stres yang berlebihan pengepalan ini dilakukan saat benih cabe masih kecil ya Nah ini berusia sekitar 15-17 hari setelah semai awal penyemeiannya ini saya tabur Nah kemudian selanjutnya kita kepal ya sahabat semua Nah jadi ini hasilnya seperti ini tampak segar ya sahabat nah tetapi ini masih belum tumbuh akar karena baru sekitar dua hari biasanya dalam waktu 5-7 hari itu baru kelihatan hasilnya sahabat ya Nah dengan tumbuh akar di bagian bawah setelah nanti tumbuh akar dan juga benihnya yang sudah agak besar itu baru bisa kita pindah tanamkan nah lebih mudahnya sahabat semua nanti ketika kita pindah tanam kemungkinan stresnya sangat kecil Nah bagaimana cara pengepalan ini dan bahan pas saja yang diperlukan untuk itu kita simak terus videonya sampai tuntas baik sahabat ya Nah ini benih cabe yang akan saya kepal masih sebesar ini masih kecil ya sama semua ini awalnya saya tebar pada media tanam kemudian saya cabut dan kita akan lakukan pengepalan ya di bagian bawahnya untuk merangsang pertumbuhan akar yang baru Nah untuk media tanamnya ini tanah biasa sobat ya tanpa campuran pupuk ataupun sekam ya hanya ini ada campurannya nih ya kalau kita lihat karena ini memang bekas ya tanam ya bekas persemaian yang lain sobat ya jadi saya gunakan kembali untuk pengepalan benih cabe ini medianya agak kurang basah sobat ya kita tambahkan air sedikit saja supaya lembab kemudian kita aduk seperti ini ya Nah ini sudah cukup lembab ya Oke sahabat ya untuk cara pengepalannya pertama nah ini kan akarnya panjang sobat ya kita bisa potong dulu nah sedikit ya kita sisakan sekitar 1-1,5 cm ya Nah tujuannya supaya ini nanti tertutup semua ya oleh tanah sahabat Oke kita coba ya sahabat semua seperti ini kita tinggal simpan saja disini kemudian kita tutup ya hai 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 nah hasilnya seperti ini sahabat ya jadi akarnya tertutup semua tidak ada yang keluar ya Nah kalau panjang kita potong dulu Oke kita simpan disini Oh Terima kasih telah menonton Baik sahabat semua ya Saya selesaikan dulu nih Pengepalannya sampai semua bibit ya Oke sahabat ya selesai Nah ini pengepalannya sudah kita lakukan Nah bisa kita lihat Nah langkah selanjutnya Sebelum kita simpan Kita lakukan penyiraman Nah untuk penyiramannya Ini menggunakan sprayer Agar medianya tidak pecah dan tidak rusak Nah kita siramkan seperti ini Sampai Jenuh sahabat ya Tapi tidak terlalu basah juga Khawatirnya nanti malah rusak Nah cukup sahabat ya Oke baik sahabat ya Kita akan lanjut lagi Nanti di hari berikutnya ya Untuk melihat perkembangannya Seperti apa Oke sahabat ya Kita lanjut kembali Dengan hasil pengepalan cabainya ya Nah ini setelah dua hari Sahabat semua ya Bisa kita lihat Ini tampak segar ya Sahabat tidak ada tanda-tanda layu Nah dua hari yang lalu Kita lakukan pengepalan Dan ini masih belum kelihatan Pertumbuhan akar ya Untuk hari ini kita akan melakukan penyiraman ya Nah untuk penyiramannya Seperti biasa kita menggunakan sprayer kecil sobat ya Karena kalau kita guyur ini khawatirnya medianya malah pecah sobat ya Nah penyiraman ini bisa kita lakukan setiap hari Ataupun disesuaikan Sahabat semua ya Dengan keadaan media Ininya media Kepalnya Nah kalau misalkan terlalu kering Itu kurang baik juga ya Karena nanti medianya akan keras Nah sebaliknya terlalu basah juga Medianya akan pecah Jadi harus benar-benar pas sobat ya Dan disesuaikan Kira-kira gitu sahabat semua ya Nah agar proses pertumbuhan Dan beli cabainya berjalan dengan baik Dan tentu saja tidak sampai kekeringan ya Baik sahabat kita siram dulu ya Dengan menyemprotkan seperti ini Nah ini yang penting basah sobat ya Di bagian atasnya Nah karena kebetulan ini kemarin di Saya siram juga sobat ya Jadi masih tampak basah Kita basahi saja bagian atasnya sobat ya Nah sahabat semua ya Ini saya simpan di tempat yang tenduh ya Tetapi masih terkena sinar matahari Nah usahakan tidak terkena hujan saja sobat ya Karena nanti terlalu banyak air Dan ininya bisa pecah ya Media kepalnya Baik sahabat semua Mungkin untuk cara pengepalannya demikian Cara sederhana ya Dari pengepalan ini Nah ini skalanya kecil sobat ya Sama juga apabila kita akan melakukan Dalam skala besar ya Nah kelebihan dari pengepalan ini sobat ya Kita memberikan media kepal atau media tanam itu Pada benih yang memang sudah tumbuh ya Jadi berbeda lagi apabila kita melakukan Pemberian media tanam lewat polybag misalkan ya Nah tapi ini hanya kelebihannya saja sobat ya Itu pilihannya nanti tergantung sahabat semua Nah oke sahabat ya Mungkin demikian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat semua Buat teman-teman yang baru gabung Mohon dukungannya Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan update video terbaru lainnya Dari channel ini tentu saja seputar tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh